Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yusuf Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab. Mari sebelum memulai renungan kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dalam hari ini dari tadi pagi hingga malam ini. Sebelum kita mengakhiri aktivitas hari ini, kita mau merenungkan sedikit firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolong Engkau berkati firman ini supaya dapat membawa berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kegagalan bukan akhir segalanya, yang terambil dari Masmur 141 hingga Masmur 144. Masmur 141, doa adalah pencobaan. Masmur Daud, Ya Tuhan, aku bersuruh kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku bersuruh kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Masmur 142, doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud, ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Ketika semangatku lemah lesuh di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ketempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorangpun yang mengiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorangpun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriaku. Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku, apabila engkau berbuat baik kepada aku. Masmur 143, Doa minta pertolongan dan pengajaran. Masmur Daud, Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu, demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar dihadapanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadakan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan semunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiaamu kepada aku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena namamu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Masmur 144. Nyanyian Syukur Raja. Dari Daud, Terbucilah Tuhan gunung batuku. Yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tegukkanlah langitmu, dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku, dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus sepuluh tali, aku hendak bermasmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan daud hambamu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu. Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman, yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru, yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada ceritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang alahnya ialah Tuhan. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Syukur kepada Allah. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Karen memandang papan buletin dengan penuh rasa tidak percaya. Ia kembali melihat daftar yang terpampang, dan ia mulai bisa menelan fakta bahwa ia tidak diterima di dalam tim. Beragam pikiran mulai berkecamuk di benaknya. Dia berkata, Saya berjuang keras selama ini supaya dapat lolos. Tidak ada seorang pun yang ingin masuk tim bodoh itu lebih daripada saya. Greg duduk diam sementara sutradara drama sekolah membacakan nama-nama siswa yang mendapatkan peran dalam produksi selanjutnya. Sang sutradara mengumumkan peran utama serta peran pembantu. Orang-orang di sekitar Greg menghela nafas lega setelah mendengar nama mereka disebut. Greg menunggu. Akhirnya sang sutradara selesai membacakan nama-nama yang ada dan berterima kasih kepada semua orang karena telah mencoba. Pasti ada sesuatu yang salah pikir Greg. Ia tidak menyebutkan nama saya. Orang-orang di sekitarnya saling menyalami, sementara Greg duduk diam dengan penuh rasa tidak percaya. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang senang mengalami kegagalan. Beberapa orang berpikir bahwa kegagalan membuat mereka tampak bodoh atau tidak kompeten. Rasa takut akan kegagalan membuat banyak orang bahkan tidak ingin sekadar mencoba berbagai hal. Kegagalan dapat menghantui kita selama bertahun-tahun. Reputasi kita bahkan nama panggilan kita bisa jadi ada hubungannya dengan suatu hal yang pernah kita coba namun tidak berhasil. Ada suatu hal yang dapat membesarkan hati kita. Bahwa tidak ada orang Kristen yang merupakan kegagalan di mata Tuhan. Benar, mungkin kita tidak diterima di dalam tim. Namun Tuhan tidak menetapkan nilai kita berdasarkan keberhasilan di bidang-bidang semacam itu. Ia mengasihi kita apa adanya. Tuhan tahu bahwa kita akan mengalami saat-saat yang memalukan. Tuhan tahu bahwa terkadang kita dapat gagal. Tetapi Ia tetap mengasihi kita. Tidak ada satu kegagalan pun yang dapat memisahkan anak-anak Tuhan dari kasihnya. Jikalau kita membaca di dalam Masmur 144 ayat 3 dan 4. Maka kita diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita sama seperti saat dulu Ia menciptakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami memerlukan pertolongan-Mu, ya Tuhan, untuk dapat selalu berpikir dengan jelas. Ketika kami merasa bahwa kami telah gagal, kami dapat tenang menghadapinya. Karena Tuhan menenangkan pikiran kami, agar kami dapat mengingat dan selalu mengingat bahwa Tuhan mengasihi kami apapun yang terjadi. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sungguh boleh kami rasakan, kami nikmati setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, dan kami mempercayakan waktu istirahat kami di dalam tangan pengasian-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.